Intro Suara rakyat, suara untuk perubahan kembali menyapa Anda, Mimirsa. Dan hari ini kita akan berdialak bersama karena kasus COVID-19 di sejumlah negara termasuk di Indonesia dan juga Singapura mengalami kenaikan. Salah satunya disebabkan oleh subvarian terbaru yaitu EG.5 atau Eris. Dan bagaimana Komisi D melihat kasus COVID-19 ini yang mulai menyebar kembali di akhir tahun. Nah pada siang hari ini kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi D DPRD Surabaya ada Ibu Diyah Katarina. Ibu apa kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selalu senyum. Meskipun berita terbaru itu COVID-19 kembali lagi menyebar. Dan kemarin sempat ada dua yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kalau kita berbicara apakah ini akan kembali menyebar penyakitnya seperti tahun kemarin gitu kan Bu. Dan bahkan sudah ada korban jiwa yang dua orang di Jakarta. Nah ini bagaimana Komisi D melihat kasus COVID-19 yang muncul kembali lagi di Indonesia? Iya. Semua orang pasti tidak menginginkan hal ini terjadi lagi ya. Dimana semua seluruh dunia baru bangkit. Baru bangkit dari keterpurukan, dari mulai membangun ekonomi kembali, tiba-tiba muncul seperti ini. Yang saya harap ya kita jangan pesimis, tetap optimis. Dan kita sudah belajar dari pengalaman COVID yang lalu. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal penjagaan, pengobatan, dan segalanya. Mudah-mudahan itu belum dilupakan. Karena memang masyarakat sendiri ketika COVID berlalu, yang namanya prokes ini kendor. Sebenarnya kalau prokes ini tetap dijalankan, ditegakkan, kita tidak hanya terhindar dari COVID. Tapi juga terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Jadi kita tidak perlu terlalu paranoid ya, takutan. Kemudian mulai sekarang kita mengingat kembali pelajaran COVID yang lalu. Pencegahannya seperti apa, dimulai dulu dari keluarga sendiri, anak-anak, suami, istri. Bagaimana harus menjaga, kemudian mengingatkan anak-anak untuk tidak berkerumun. Kalaupun harus sekolah bagaimana, bersikap, tetap jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau ada teman yang flu, influenza, batuk, dan sebagainya, bagaimana harus melindungi diri. Betul, betul. Dan kalau perlu memang memakai masker. Masker, kembali ya. Apabila Anda merasa tidak enak badan, flu silahkan menggunakan masker. Karena itu bisa melindungi orang lain dan melindungi diri. Saya pun sudah mulai bersiap-siap masker. Betul, tetap membawa ya Bu ya. Kemudian tadi saya dari rumah sakit untuk besok seorang teman, dan ini adalah senjata. Berjaga-jaga. Betul, nah ini mungkin ada dari komisi DPRD juga gitu kan Bu, bagaimana nantinya saran kepada pemerintah kota Surabaya untuk bisa menjaga kota Surabaya ini tetap terjaga, dan jangan sampai juga tadi Ibu dia, masyarakat itu sudah mulai ketakutan. Nah ini langkah konkret yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya ini seperti apa untuk menghadapi gelombang terbaru dari COVID-19. Tentunya yang utama adalah pemberian edukasi masyarakat, sosialisasi untuk melakukan promotif preventif. Jadi kalau kuratif ini tetap siap, tapi ya itu nomor di belakangnya yang preventif, promotif ini. Jadi melalui kader Surabaya hebat, melalui puskesmas, segera untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, kemudian pembendahan sarana, sarana cuci tangan pakai sabun, kita lihat ya. Dibanggitkan lagi ya Bu ya, kemarin sempat dipergunakan. Iya, ada yang rusak, ada yang berganti fungsi jadi tempat sampah, tempat buntung rokok. Ini coba digerakkan, pemerintah kota Surabaya bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat yang di sekitarnya ada tempat cuci tangan ini digerakkan kembali. Mumpung masih jauh hari, dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian sambil terus di sekolah, para guru juga mensosialisasikan pada anak didiknya. Jadi terus mengingatkan, terus melihat siapa yang mungkin sakit dan apa, mungkin disarankan untuk istirahat di rumah, kemudian juga di kantor-kantor. Atas kesadaran sendiri kalau merasa badannya kurang sehat, sebaiknya izin untuk tidak masuk kerja. Betul, untuk menjaga diri dan juga menjaga sekeliling ya Bu ya. Betul, betul. Tetapi kalau berbicara mengenai perkembangan yang sekarang ini banyak sekali, yang terjangkit juga dengan COVID-19, apakah nantinya akan ada Satgas COVID-19 lagi Bu? Ini masyarakat juga sudah mulai yang berasa takut juga, mungkin berjaga-jaga. Apakah nanti Surabaya perlu dengan adanya Satgas COVID-19? Kalau Satgas ini sebenarnya kemarin kan memang darurat ya, darurat seperti itu. Saya kira untuk saat ini belum merluh ya. Kita bisa menjadi Satgas bagi diri kita sendiri ya. Betul, betul. Karena ilmu kita, pengetahuan kita kemarin tentang COVID itu sebenarnya memberi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Dan kalau kita mau melakukan sendiri untuk diri kita sendiri, semampu kita. Kita bisa kok, bisa terhindar dan bisa melindungi diri kita. Ya bagaimanapun juga namanya udara kita tercemar COVID-19, dimanapun kita bernafas pasti ada. Ada atau tidak kecil apa besar ya paparan COVID-19 ini, kalau memang sudah banyak yang terjangkit pasti ada. Nah ini mumpung belum banyak dan semoga yang ketahuan memang terjangkit ini tidak melakukan mobilisasi kemana-mana, sehingga tidak tersebar. Jadi tidak perlu paranoid, kesadaran diri sendiri untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan ini perlu digerakkan. Jadi seluruh-seluruh masyarakat, melalui organisasi, melalui lembaga-lembaga apapun, monggo sekarang kita bergerak bersama, aware, dan kita juga jangan terlalu percaya pada hoax yang ada tersebar di WhatsApp yang justru menakut-nakutkan ya. Betul, betul sekali. Dibuat seperti, didramatisir ya, sehingga sepertinya mencekam pada belum tentu seperti itu. Saya harapkan bisa mencari kesumber informasi yang terpercaya. Dan untuk dinas kesehatan ya harus gencar lagi ya. Sosialisasi melalui media yang ada, melalui radio, mudah medsos yang ada, dan juga proaktif masyarakat untuk melaporkan atau jika ada kejala seperti yang COVID-19 ya, jangan segan-segan untuk berobat. Ya, jangan malu untuk berobat. Dan pastinya nanti kita akan berbincang lagi mengenai perkembangan COVID-19 ini, yang di akhir tahun muncul kembali, jadi kita harus bisa belajar dengan pengalaman dua tahun kebelakang kemarin ya Bu ya. Kita sudah diuji, nanti kita akan membahasnya lebih panjang lagi bersama Ibu Dia Katarina, anggota Komisi DPRD Surabaya, tetap di Suara Rakyat. Terima kasih telah menonton! 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 ini dengan musim libur panjang, banyak kegiatan, kenapa muncul lagi? Ini yang jadi pertanyaan ya Bu ya, untuk semua orang kok muncul lagi? Kok munculnya di masa-masa mau liburan? Iya masa untuk bersenang-senang melepas penat bersama keluarga ada COVID-19 lagi, karena di bandara itu sudah mulai menerapkan ini Bu penerapan seperti COVID yang tahun kemarin, jadi harus bermasker, menjaga jarak juga, nah ini bagaimana nantinya pemerintahan kota Surabaya harus betul-betul bisa menangani COVID-19 di masa ini, karena ada perkembangan seperti ini, dan ada gak sibuk langkah-langkah perbaikan nantinya untuk menghadapi COVID perkembangan COVID-19, yang beritanya sudah muncul di Indonesia, kemarin sempat ada di Singapura, terus di Indonesia, dan ada dua korban yang meninggal, apakah nantinya ada perbaikan-perbaikan, terus juga identifikasi yang lebih dalam lagi di kota Surabaya ya, kalau perbaikan tadi yang saya sebutkan itu bisa dimulai sekarang, untuk sarana suci tangan pakai sabun, ya kemudian sosialisasi digincarkan lagi, kemudian tetap mendeteksi ya mana ada pasien datang ke puskesmas puskesmas langsung kerjasama, kalau ditemukan itu langsung lapor, sehingga bisa terlacak ya, kemana orang ini terus kemudian menyarankan juga supaya melakukan apa, tidak bepergian dulu, dan sebagainya ini kesadaran, sekarang dia sudah berencara berlibur betul, akhir tahun ya kondisinya sakit mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, edukasi, ini ada kesadaran sendiri dia bisa apa ya, mengukur mengukur dirinya perlukah jika jika pesta yang mau dilakukan ini akan berdampak, akan menjangkiti teman-temannya dan ini perlu dipikirkan jadi perlu kesadaran yang penuh, tidak hanya pemerintah ya, tapi juga masyarakat karena COVID ini kemarin kita disadarkan bahwa semuanya bergandengan tangan semuanya perang melawan COVID ya betul, betul dan ini kita diingatkan kembali di masa-masa liburan dimana orang mau biasanya kalau sudah senang-senang lupa diri lupa diri menjaga jarak menggunakan masker dan sebagainya mudah-mudahan mulai sekarang masyarakat wear dan apa sih susahnya pakai masker betul jadi saya pun kemarin ketika agak flu ya sebelum setelah COVID ini pakai masker itu ditegur sama teman gak ada COVID kok maskeran saya bilang saya yang kurang sehat saya gak mau nulari orang lain jadi sikap-sikap seperti ini perlu ditumbuhkan pada diri masing-masing masyarakat jadi mending pakai masker kalau ada orang batuk di sekitar kita lupa ditutup kita aman mengenal aman kalau kita yang sakit kita batuk pun gak perlu nutupi tangan karena masih saya lihat punya orang batuk itu ditutup pakai tangan itu cucu bahaya abis itu dia pegang anaknya yang bayi kemudian pegang makanan lupa judi tangan ini bahaya jadi mungkin pamflet-pamflet pengingat-pengingat ini bagaimana cara menjaga kebersihan kemudian bagaimana droplet ini ini yang ini ya yang sering saya kritisi sekarang penyaji makanan di rumah makan ini kalau dia gak pakai masker saya tegur dia apalagi dia bawa bawa makanan ya yang disajikan ngomong ada gak sekarang rumah makan yang ketika dia ketika memanggil pelanggannya bawa makanan dia teriak-teriakkan udah oh iya betul saya bilang nanti gak usah panggil-panggil langsung diberikan saja jadi seperti itu kadang orang lupa pernah saya sama teman beri makanan juga gitu karena gak sadar yang jualin itu diajak ngomong saya singgur jangan diajak ngomong dia gak ngerti kan kenapa kan enak dia ngomong itu nanti ludahnya itu tercemer di makanan sampai saya harus kasar seperti itu untuk memberi sok terapi supaya dia langsung ngah gitu kenapa sih diajak ngomong aja gak boleh dia ngomong di atas makanan jadi hal seperti ini harus berani kita lakukan pembantu di rumah pun seperti itu kalau perlu tiap masak dia harus pakai masker atau gak perlu ngomong betul biar tidak mencemari ini hal kecil loh mas hal kecil banyak terjadi betul meskipun itu hal kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa sebenarnya ya bu jadi mulai sekarang perilaku yang seperti itu dijaga dijaga ada atau tidak ada covid itu bisa kita lakukan menggunakan masker apakah nanti dari DPRD Kota Surabaya juga memberikan informasi kepada DPRD Kota Surabaya untuk kembali menggunakan masker di ruang tertutupu atau di pelayanan yang lain saya yakin pemerintah Kota Surabaya tanpa disuruh tanpa disuruh karena kalau ada covid naik kan yang repot juga Dinas Kesehatan atau Pemkot ya saya kira mulai sekarang dimulai dari kita sendiri mulai gunakan masker kalau memang memang masih risih sampaikan saja bahwa ini untuk melindungi diri sendiri dan orang lain seperti yang dulu kita lakukan enggak usah malu berarti nanti juga ada alokasi anggaran dana khusus ya Bu untuk menghadapi kemungkinan lonjakan covid-19 insya Allah ada memang anggaran yang diperuntukkan untuk darurat dan biasanya kalau memang seperti kemarin ada refocusing dan sebagainya anggaran yang belum ya mudah-mudahan gak terjadi ya mudah-mudahan untuk pembangunan yang masih bisa ditunda dialokasikan tapi mudah-mudahan tidak sampai seperti itu tetap seperti yang direncanakan anggaran dan masyarakat aware semua dan covid tidak tersebar luas kalaupun ada yang sakit bisa dilokalisir sehingga tidak menyebar luas dan menjadi momok bagi kita semua nah jadi memang kita harus menjaga kesehatan juga ya Bu dan juga kalau misalkan Anda yang lagi di rumah lagi menonton acara pada hari ini kalau merasa flu sakit jangan lupa untuk menggunakan masker apabila Anda nanti bertemu dengan banyak orang di luar sana dan pastinya kalau kita berbicara mengenai perkembangan covid-19 ini kita tidak perlu khawatir juga ya Bu ya kita harus berjaga-jaga dan harus menjaga diri juga menjaga orang lain juga dengan cara menggunakan masker tapi kalau ngomongin soal Surabaya sendiri Bu Ibu Ibu sempat bepergian di Surabaya dan sekitarnya respon dari masyarakat seperti apa dengan berita-berita yang bereder ini Bu saya lihat masyarakat sudah teredukasi ya tadinya tidak tidak paranoid memang ada beberapa orang yang memang masih punya anak kecil ya itu kemudian di rumahnya ada orang tua ini kadang aduh nanti repot ini tapi ya yang penting lakukan prokes lakukan prokes kemudian tetap mengikuti perkembangan atau instruksi dari pemerintah pemerintah Indonesia juga Surabaya pada khususnya pasti akan ada arahan-arahan dan instruksi yang memang harus kita lakukan dan kita ikuti seperti itu baik Ibu Dia Katarina nanti kita akan berbincang lagi mengenai perkembangan COVID-19 Pemirsa nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi masih di Soalaya Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Masih membahas tentang meningkatnya kasus COVID-19 di akhir tahun 2023 2023 dan sebagai pengingat juga kita sudah melewati dua tahun kemarin Ibu Dia Katarina dan berarti kita sudah siap sebenarnya sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jaga untuk tidak tersebarnya virus COVID-19 ini dan kalau kita berbicara mengenai rencana-rencana mungkin apakah Pemkot Surabaya juga berencana untuk meningkatkan kapasitas dan juga ketersediaan fasilitas kesehatan kembali untuk dilakukan peningkatan lagi berhubung kasus COVID-19 sudah sampai di Indonesia sebenarnya tidak tidak hanya untuk kasus COVID-19 untuk berbenah tentang pelayanan kesehatan jadi saya melihat Pemkot Surabaya terus berbenah tidak hanya menjelang COVID-19 tapi untuk pelayanan macam apapun rumah sakit pun juga melengkapi semakin melengkapi sarananya untuk memberikan pelayanan yang lengkap pada masyarakat jadi tetap melakukan yang terbaik ada apa tidak ada COVID-19 betul dan pastinya tadi Ibu dia juga menghimbau kepada masyarakat semuanya untuk ayo bersama-sama meningkatkan kesadaran juga untuk menjaga kesehatan kita di akhir tahun 2023 nah ini langkah konkret yang sudah diambil oleh Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan mungkin Bu dan vaksinasi COVID-19 ini bagaimana di akhir tahun 2023 ini ya Bu untuk keseluruhan masyarakat Ketua Surabaya memang untuk sosialisasi vaksin mungkin ada warga yang belum vaksin ini belum dilakukan oleh Pemkot saya yakin Pemkot juga melihat situasi mempelajari situasi dulu Dinas Kesehatan seperti apa kemudian juga vaksin yang seperti apa tidak hanya terus gruta-gruta ikut-ikut saja ya misalkan di Singapura sudah ada vaksin atau di Jakarta kita belum apa-apa sudah paranoid kita punya pemerintah pemerintahan kita punya satu komando melalui Kementerian Kesehatan yang tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana apa yang harus diambil langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya pun itu atas koordinasi juga supaya yang dilakukan ini bisa terpadu tidak karena COVID ini bisa menyebar misalkan Surabaya melakukan sebagus apapun kalau tempat lain tidak melakukan sama saja jadi harus serentak seluruh Indonesia melakukan seluruh dunia melakukan seperti itu baik banyak perkembangan tetap kita harus mengikuti anjuran kalau misalkan Anda semuanya masih belum vaksin diharapkan untuk segera vaksin ya Bu diharapkan karena itu untuk menjaga diri Anda dan juga keluarga Anda dan orang yang berada di sekitar Anda juga nah ini kalau kita berbicara mengenai sosialisasi mungkin semua orang ada yang ingat dan juga ada yang sudah lupa tentang bagaimana menghadapi nantinya misalkan ada potensi lojakan dari kasus COVID-19 apakah nanti akan ada sosialisasi secara menyeluruh secara serempak untuk bisa mengatasi jangan nanti Mas mulai sekarang edukasi dilakukan dan pembiasaan ini perlu waktu pembiasaan orang sudah terlena kemarin sudah tidak pakai lepas masker kemudian kemarin sampai masker harus merek ini harus seperti ini orang jadi takut kan kalau saya pribadi saya lebih suka masker kain karena menurut saya bisa bernafas lebih ini dan bisa bergaya bergaya menjaga kesehatan juga bergaya bisa bergaya artinya motifnya bisa kita sesuaikan dengan baju kita jadi akhirnya semangat kan semangat untuk memakai jadi mulai sekarang ayo yang bisa jahit mulai bikin masker yang cantik-cantik supaya nanti masyarakat termotivasi juga dan kalau memang nanti diperlukan orang membeli pun juga jadi mudah kemana harus mencari selain masker medis ya masker medis jadi ini mudah-mudahan sih tidak sampai separah itu tapi penggunaan masker ayo kita mulai lakukan sekarang dan prokes jaga jarak kemudian menghindari kerumunan jika tidak perlu mending di rumah saja tahun baruan tidak perlu bergerombol kemana-mana atau gak dapat bisa melihat apa-apa hanya dapat asap motor misalkan ya mending di rumah kumpul sama keluarga sama anak cucu nonton TV atau bikin permainan di rumah yang menyenangkan lebih 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 bermanfaat karena kalau kita melihat ya kayak gitu-gitu aja tahun baru betul sama aja tidak harus hura-hura seperti itu kita jaga kesehatan bersama dan menghindari kerumunan kalaupun sudah booking-booking untuk tahun baru sesuatu kamar dan lain-lain atau ada gala dinner mungkin ada seperti itu monggo tetap selama masih melakukan prokes itu saja betul dan memang kita juga tidak bisa menghindari adanya lonjakan tersebut tapi bagaimana kita bisa menjaga mengurangi menghambat lonjakan dengan cara kita masing-masing melindungi diri kita masing-masing sebenarnya kita juga sudah belajar saya yakin masyarakat kota Surabaya juga sudah belajar dari dua tahun kemarin bagaimana kita menghadapi kasus COVID-19 yang dengan varian yang beragam gitu kan bagaimana cara pemerintah kota Surabaya bekerja keras seluruh Indonesia juga bekerja keras untuk bisa menghadapi itu dan akhirnya juga bisa teratasi dan semoga dengan potensi lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun ini bisa kita hadapin tidak perlu menunggu nanti sekarang harus kita lakukan melakukan prokes melakukan kesadaran untuk cuci tangan dipiasakan anak-anak yang mungkin dua tahun kemarin sudah beranjak gede ya kemudian adik-adiknya yang kemarin mungkin belum sekolah belum terbiasa juga sekarang sudah masukin masa sekolah ini tidak perlu dibiasakan betul sekali lagi tetap gunakan masker jika Anda merasa tidak enak badan flu sakit dan lain-lain dan kalau bisa tetap vaksin itu yang terpenting ya Bu ya vaksin untuk bisa menjaga daya tahan tubuh Anda semuanya jadi jangan khawatir jangan takut juga untuk ya mendengar kabar potensi lonjakan kasus COVID-19 ya tapi kita benar-benar harus bisa menjaga tidak hanya pemerintah kota Surabaya juga tapi kita sebagai masyarakat juga ikut menjaga apalagi Bu yang akan Ibu sampaikan kepada Pak Birsa dalam lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun 2023 ya potensi lonjakan ada karena di akhir tahun ini pasti banyak kegiatan masyarakat berkumpul ya ini masih potensi potensi ini artinya bisa terjadi bisa tidak ya potensi kalau masyarakat mau ini tidak terjadi ya kita kurangi ya kegiatan untuk berkumpul misalkan masih berencana dan belum dieksekusi rencananya mungkin bisa di cancel dan sebagainya kalau satu orang berpikiran seperti itu satu juta orang berpikiran yang sama akhirnya kan kita bisa saling melindungi dan saya harapkan dinas kesehatan juga puskesmas dan rumah sakit memberikan edukasi melalui pasien-pasien yang ada ya di rumah sakit kemudian jika ada orang tidak menggunakan masker mengedih beri masker disiapin masker suruh pakai masker jadi pembiasaan ini perlu kita mulai mulai sekarang dan kita sebatkan kepada masyarakat semuanya jangan ditunda-tunda baik terima kasih ibu dia kata Rina anggota komisi di DPR di Surabaya terima kasih ibu selamat-samat semoga sehat selalu Pak Mirsa juga sehat terima kasih untuk anda yang sudah menyaksikan suara rakyat kita pamit terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati